Yang paling nikmat dalam hidup Apa lagi? Besok ulang tahun gimana bang persiapannya? Besok ulang tahun Ulang tahun, siapa nanya ulang tahun itu adalah ide dari Gini-gini, kita itu sudah punya klub A62 klub Sudah mau go public Sudah bangun di Malaysia, bangun di Bangkok Rencana di Taiwan sama di Dubai Juga yang di Bali Atlas terbesar di dunia Jadi kita akan terus go public Berkaitan dengan itu kan rekan-rekan di HW Bikin ulang tahun saya Tanggal 20 di Satrio Superhouse Perkembangan terbaru sekarang ini adalah Kalau dulu-dulu itu kan Klub itu kan selalu lagu-lagu barat Biar dianggap modern Ternyata ratusan juta penduduk Indonesia itu Suka lagu-lagu dangdut Suka lagu koplo Ya kan suka ya Amdian makanya kita buka klub Amdian Buru paden banget Kita selama ini terlalu bersifat modern Maunya lagu-lagu di Satrio Barat gitu loh Biar dianggap hebat Biar dianggap modern Ternyata rakyat itu menikmati Apa yang menjadi lagu daerah dia Ya dan sangat cool Jadi mantep Konsepnya bang apa bang Nggak tau gue disuruh apa Nanti dia ada penitiannya Katanya baju batak katanya Ini saya ulang lagi Tadi ada masalah Bertepatan juga dengan pelantikan Pak Prabowo nih Seperti apa Mungkin udah sempat komunikasi juga nggak sih Kayak ini bentar lagi jadi Kepala negara gimana Kedepannya segala macem Ya nggak sempat komunikasi Kan sesudah dia Sesudah dia jadi begini Mana ada waktu lagi untuk bertemu Kita juga nggak mau ganggu Aku cuma sama adiknya aja Kemarin ngopi bersama malam Selama 10 tahun Tapi dari dia aku tau siapa-siapa Sebelum dipanggil udah tau siapa Selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi Apa aja bang yang perlu dibenahi Kedepannya oleh Pak Prabowo Hukum penyegakan hukum Kacau bang Kurang perhatian atas penyegakan hukum Itu aja Hukum terutama Kutusan pengadilan yang amburadul Ya Kedua Banyak undang-undang yang harus dirubah Sekarang ini contoh Pemerkosaan Pelaku tindak pidana Anak itu sudah Lebih cepat dewasa Kalau di undang-undang kita kan Hanya yang boleh dihukum itu Umur 14 tahun ke atas Ternyata sekarang umur 10 tahun udah dewasa Jadi Karena adanya pengaruh medsok Sudah biasa nonton Film porno dan sebagainya Sehingga cepat dewasa Dan Saya mengusulkan agar undang-undang Pelindungan anak Dirobah Sehingga Anak umur 10 tahun udah bisa dipidana Karena udah dewasa Yang harus kalembang Karena kan Karena abang cuiting Akhirnya yang paling besar Diponis 10 tahun maksimal Iya Jadi Tingkat pelaku tindak pidana sudah Untuk ukuran kedewasaan itu sudah Sudah lebih Sudah berubah Karena pengaruh medsos Mungkin selain Hukum apa aja bang Yang perlu digunai Aduh terlalu panjang Udah lah gak mau Mungkin bang Kedepan Kedepan Apa Enggak Gua gak cepat Orang bisa Orang gua bisa Jalur aja dan Non stop Saya udah bilang Amayu Gua jauh lebih bahagia Sebagai pengacara Duitnya banyak Apalagi Kliennya banyak Bebas hidup Bisa membela rakyat Bisa membela Konglomerat yang ada duitnya Jadi Saya Berada diantara Surga dan neraka Iya kan Surga dan neraka Ya Saya Bayar utang Ke atas Dengan bantu rakyat kecil Saya cari duit Dari konglomerat Jadi saatnya Saya di pertengahan Bang tapi Kalau misalnya dipanggil Sama Pak Prabowo Sebagai staff ahli Saya sudah bilang Dari dulu Saya tidak pernah mau Duduk di birokrasi Gak cocok dengan saya Udah bilang Gak bisa Tapi ada permintaan itu gak bang Aduh Mereka udah tau lah Oke Bang mungkin Kalian gua lama Gimana sih Pesannya Pak Prabowo Kalau ini benaran Pesannya kepada Pak Prabowo Kepada para jenderal Di Kemenhan Adalah Karena mereka sudah tau Kualitas saya Pesannya Pak Prabowo Kalau ada masalah Hukum rumit Bisnis di negeri ini Jangan lupa Panggil Hortman Paris Itu pesannya Pak Prabowo Kepada para jenderal Di Kemenhan Dan waktu kampanye pun Pak Prabowo Berulang-ulang Tentang Yang menceritakan Tentang saya Tau bisa lihat itu Di berbagai instagram Udah lihat belum Ya saya kasih contoh nih ya Ini 2 hari lalu Saya masih jalan-jalan Sama adiknya Pak Masih Ini 2 hari lalu nih Sore Ya di mobil saya Gue malah ikut di mobil dia malah Ya Ya Udah ngopi Bang mungkin Pasal untuk Tunggu lo baca ini Selama kampanye pun Pak Prabowo itu sering Muji-muji hotman Ya dia bilang sangat pengalaman Saya bersahabat dengan seorang Oman Paris Ada di instagram gue Kalau mau lihat Bang satu lagi Mungkin pesan Bang Hotman Harapan Bang Hotman Kedepannya setelah Tanggal 20 nanti Pak Prabowo Dilanjut jadi presiden Seperti apa bang Harapannya gitu bang Ya Harapan saya Pertama Banyak undang-undang Harus dirobah Yang kedua Pengawasan terhadap Aparat hukum Harus Pakai ditingkatkan Dari mulai kepolisian Kejaksaan Terutama pengadilan ini Sekarang dalam jalan Parah-parah Putusan-putusannya Yang murah dulu Ya Mungkin selama zaman Jokowi kurang diperhatikan Itu aja Entah mulai dari mana Gue gak tau Berarti dibenahi ulang Dari awal gitu Dibenahi total Tidak ada kemajuan Selama 10 tahun ini Kalau bidang hukum Malah kemunduran Tapi gak takut Kena hujatan Maksudnya kayak Kan tadi abang bilang Anak di bawah umur Tetap boleh dihukum Kalau harusnya Bukan Kalau di undang-undang kan Dibatasi Hanya boleh Umur 14 ke atas Itu kan pada saat Teknologi belum maju Kalau sekarang ini kan Umur 10 Udah lebih dewasa Karena nonton video porno Tiap hari Di 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 handphone Jadi sudah perlu diperluas Karena Sakit banget Keluarga korban Anaknya Kayak kasus di Palembang ya Anaknya diperkosa Oleh 4 orang 3 di bawah 14 tahun Hanya di Dikirim ke Apa Kayak panti begitu Rehabilitasi Rehabilitasi Minta lagi juga bebas gitu Padahal mereka sudah Padahal mereka Sudah sangat mengerti Apa yang dia lakukan Sama yang di Di Tanjung Krio juga Di pasar Di pasar Di taman kota Orang memperkosa Anak kecil juga Mereka sudah sangat mengerti Apa yang dilakukan Jadi sudah waktunya Apa boleh buat Apa boleh buat Bahwa Umur 10 tahun ke atas Bisa dihukum Dan Dan pemperkosaan Satu hal yang harus memperkosa Kalau saya menyarankan Kalau pemperkosaan brutal Ancamannya hukuman mati Dalam uringan yang sekarang ini Ancamannya harus hukuman mati Ya